Rahasia istana terlarang jelit 23. Jarum dua beracun itu halus bagaikan bulu kebau, meskipun ada dua orang mati binasa tanpa diketahui oleh sebabnya namun orang dua yang berada di sekitarnya sama sekali tidak mengerti apa sebabnya mereka bisa mati secara tiba dua. Xiao Ling benar dua naik pitam menyaksikan kekejian orang, dengan sorot metubagaikan elang dia periksa setiap manusia yang berada di sekitar situ, tapi sayang berhubung jumlah orang yang terlalu banyak sulit baginya untuk menemukan seng pembokong tersebut. Dalam pada itu sepasang pedagang dari Tiong Chiu serta Cheng Yap Chen telah turun dari atas loteng menyaksikan jenazah dua orang yang mulai menghitam tadi, mereka kaget buru dua mereka loncat keluar dari rumah makan. Pada saat ini kemarahan berkobar dalam dada Xiao Ling bertul dua telah memuncak ia berdiri di depan pintu sambil menyapu kesana kemari dengan mata melotot, saking gusarnya hingga si anak muda itu lupa menyingkir dari sana. Toh Ako, cepat menyikir buru dua seng pet berseru sambil berlalu dari sisinya. Xiao Ling tersentak kaget dan segera sadar akan keadaan di sekelilingnya, teringat bahwasannya masih ada masalah besar yang harus diselesaikan. Dan ia segera berlalu mengikuti di belakang Tiong Chiu siangku, pikirnya, Kerejen Bok Hong mengutus orang duanya untuk melancarkan serangan bokongan terhadap diriku. Betul dua tak diduga sebelumnya, di kemudian hari aku harus bertindak lebih hati dua. Cheng Yap Chen mengikuti dari kurang lebih lima enam depa di belakang Xiao Ling. Perhatiannya dipusatkan pada empat penjuru dan diam dua ia melakukan perlindungan terhadap keselamatan si anak muda itu. Hawa amarah yang berkobar dalam dada Xiao Ling belum juga padam, diam dua ia pun waspada dan mempersiapkan diri asalkan orang membokong dirinya ditemukan maka dia siap menghajar orang itu tanpa ampun. Setelah melewati dua buah jalan raya sampailah mereka di sebuah perempatan jalan, tampaklah di sepanjang tepi jalan penuh dengan penjual kaki lima yang menjajakan barang dagangannya kepada para pelewat. Xiao Ling alihkan sinar matuk ke sekeliling sana, ia jumpai kira dua lima tombak di sebelah kiri terdapat sebuah lorong yang agak sepi, pikirnya, melewati jalan yang ramai dan penuh sesak dengan orang, bahaya yang mengancam semakin besar, sebab di tempat yang seperti inilah serangan bokongan paling mudah dilancarkan. Sementara ia ada maksud menyapa sang pet dengan ilmu menyampaikan suara, tiba dua tampaklah seorang pengemis setengah bayar datang menghampiri dirinya sementara sepasang matanya mengawasi terus wajahnya tanpa berkedip. Suatu ingatan berkelebat dalam benak si anak muda itu, kembali dia berpikir, sudah lama ku dengar bahwasannya anak murid Kepang tersebar luas di seluruh penjuru dunia, orang itu mengawasi terus diriku jangan dua dia telah mendapat perintah dari Sunputsya untuk menyampaikan pesan padaku. Belum habis ingatan tadi berkelebat dalam benaknya, pengemis setengah bayar itu sudah tiba kurang lebih tiga empat depa di hadapannya, terdengar orang itu menegur lirih, apakah Siawtai hiap? Tidak salah, apakah Hengtai adalah anggota Kepang? Belum habis dia berkata mendadak pengemis itu ayunkan sepasang tangannya, tangan kanan melepaskan segenggam jarum beracun sedangkan tangan kirinya mencabut keluar sebilah pisau belati dan langsung ditusukan ke arah ulu hati si anak muda itu. Di dalam jarak yang sedemikian dekatnya serangan bokongan paling gampang memperoleh hasil, sebab kendati tusukan pisau belati itu dapat dihindari namun ancaman jarum beracun sukar dielakan. Untung Siawling telah mempersiapkan diri setelah berulang kali mendapat serangan bokongan, meskipun ia bercakap dua dengan pengemis tadi namun kuas padaannya sama sekali tidak dikendorkan, tatkala dilihatnya orang itu ayunkan sepasang telapaknya, ia segera mengirim satu pukulan dasyat diikuti badannya berjumpalitan ke belakang dan bergeser tiga depa dari tempat semula. Dalam keadaan yang amat terdesak tak mau Siawling harus keluarkan gerakan jembatan gantung untuk meloloskan diri dari datangnya ancaman jarum beracun itu. Ilmu silat yang dimiliki pengemis setengah bayak itu tidak lemah, tatkala dilihatnya Siawling menghindar ke samping dengan gerakan yang cepat kemudian mengirim satu pukulan dasyat ke arah dadanya, ia pun segera mengigus dua langkah ke samping. Tangan kiri digetarkan pisau belati itu segera meluncur ke arah si anak muda itu. Kemudian ia putar badan dan melarikan diri ke arah barat. Terdengar beberapa jeritan ngeri berkumandang di tengah keramaian, empat lima orang sama dua roboh binasa terhajar jarum beracun itu. Melihat ada beberapa orang jatuh korban karena termakan jarum beracun tersebut, kegusaran Siawling yang tadi telah meredah kini berkobar kembali. Dengan cepat ia sambut datangnya bedikan pisau belati itu, kemudian ia loncat ke tengah udara dan ayun pula senjata tadi ke depan. Ilmu melepaskan senjata rahasia dari Liu Xianchu tersohor akan lihainya, serangan yang dilancarkan Siawling dalam keadaan gusar bida dibayangkan betapa hebatnya, mengiringi satu desiran tajam yang memekikan telinga senjata tadi meluncur ke arah depan. Gerakan tubuh pengemis setengah baya itu cepat tapi serangan balasan dari Siawling datangnya jauh lebih cepat lagi. Sementara itu pengemis tadi telah berada kurang lebih dua tombak jauhnya, sewaktu ia tak mendengar suara kejaran dari si anak muda itu tanpa sadar pengemis itu telah berpaling ke samping. Di saat ia menoleh itulah pisau belati tersebut telah menyambar tiba tampak cahaya putih berkelebat lewat, tidak sempat lagi baginya untuk menghindarkan diri dari pisau tersebut dengan telak telah menghujam di atas batok kepalanya dan amblas hingga tinggal gagangnya belaka. Pengemis itu sungguh cekatan, sekalipun betok kepalanya sudah tertembus oleh pisau belati namun dia masih sanggup untuk mencabutnya keluar, kemudian setelah melihat beberapa tombak lagi ia baru roboh ke atas tanah dan mati. Suasana di tengah jalan itu segera berubah jadi gaduh, suara teriakan dua kaget berkumandang di mana dua. Aduh celaka, ada orang mati terbunuh, ada orang mati terbunuh. Suasana jadi kacau balau suara hirut pikuk menggema di tengah jalan, orang pada lari bersiuran mencari perlindungan. Sengpet cepat mendekati saudara angkatnya. Sambil menarik ujung baju si anak muda itu bisiknya, ayoh cepat menyingkir, ikutilah di belakang siawate. Dengan sedih siaweling menghela nafas tanpa mengucapkan sepatah kata pun ia berlalu mengintil di belakang siepo amas. Pada saat itu baik Sengpet maupun Tukiu telah memahami situasi di sekitar mereka dewasa ini, meskipun orang dua dari perkumpulan Pek Hoa San Chung menyaruh jadi pelbagai corak ragam manusia dan siap melancarkan serangan bokongan namun sasaran yang dituju hanyalah siaweling seorang, diam dua mereka berdua telah berunding masak dua, maka dengan memisahkan diri satu di depan yang lain di belakang mereka dilindungi siaweling mengundurkan diri dari situ. Setelah membelok masuk ke dalam sebuah gang yang sunyi, Sengpet menyelingap kebalik pintu loteng yang tinggi dari sakunya dia ambil keluar sebuah topeng dan ujarnya sambil serahkan benda itu kepada siaweling. To'ako, cepat kenakan topeng kulit ini. Siaweling kenakan topeng tadi, sementara itu Tukiu telah mempersiapkan sebuah jubah hijau sambil dikenakan pada tubuh saudaranya. Ia pun menambahkan, To'ako, setelah kau kenakan jubah ini maka tak akan mengetahui akan dirimu lagi. Siaweling terima pakaian tadi dan cepat dua dikenakan, sementara Ceng Yap Chin pun telah menyusul tiba, terdengar ia berkata dengan suara gelisah. Suasana di jalan raya sangat kacau, para petugas hukum sebentar lagi bakal tiba di sana. Siaweling terasa tempat ini tak boleh ditinggali terlalu lama, mari kita cepat berlalu empat orang secara beruntun melewati beberapa buah gang yang sepi dan akhirnya muncul kembali di jalan besar lainnya. Lebih baik kita pura dua saling tidak kenal, tetapi jangan berpisah terlalu jauh usul Seng Pet. Dengan begitu kita bisa saling bantu-membantu. Selanjutnya beberapa orang itu tidak mendapat serangan bokongan lagi, ketika dilihatnya waktu sudah tidak pagi maka Siaweling berjalan masuk ke dalam sebuah rumah makan. Ruangan rumah makan tidak terlalu luas, rupanya khusus digunakan untuk melayani kaum pedagang kecil dan pekerja besar apalagi waktu makan sudah lewat, yang berada di dalam ruangan hanya tinggal tiga-empat orang belaka. Mereka berempat segera masuk ke dalam kedai dan masing dua mengambil tempat duduk yang terpisah. Kecuali beberapa macam sayur tiada masakan lain yang lebih lezat, terpaksa Siaweling sekalian pesan arak dan perlahan dua bersantap. Baru saja sayur dan arak dihidangkan, dari luar kedai tiba dua muncul empat orang lelaki kekar. Dalam kedai itu semuanya hanya ada tujuh buah meja, setelah Siaweling sekalian menempati empat buah meja ditambah pula sisanya tiga meja sudah diisi orang maka tak ada meja kosong lagi yang sedia. Keadaan empat orang lelaki itu memakai pakaian ringkas semua, orang pertama menggembol senjata dia mongpit, suatu senjata berbentul istimewa sedangkan sisanya tiga orang menggembol sebilah golok. Siaweling dengan tajam memperhatikan keempat orang itu, ia jumpai pada pinggang masing dua orang tergantung sebuah kantung piau, kantung itu menonjol tinggi sekali, siapapun yang melihat segera akan mengetahui isi kantung itu penuh sekali dengan senjata rahasia. Tampak lelaki pertama bersenjatakan giamong pitadi langsung berjalan ke arah Siaweling dan duduk di hadapannya. Sedangkan sisanya bertiga masing dua duduk semeja dengan Sengpet, Tukiu serta Cheng Yap Chen. Baik Tiong Chou Siangku maupun Cheng Yang Chen telah menyaru semua dengan dandanan lain, dalam keadaan begini meskipun seseorang yang kenal dengan mereka pun belum tentu mengetahui akan asal-usulnya. Dalam pada itu lelaki bersenjata giamong pitadi sudah duduk di hadapan Siaweling, ia perhatikan sejenak wajah si anak muda itu kemudian secara tiba dua merampas poci arak yang berada di hadapannya, tanpa minta persetujuan dari Seng pemiliknya lelaki itu angkat poci arak tersebut dan segera diteguk isinya. Sungguh hebat takaran minum orang itu, bukan saja gerak-geriknya cepat bahkan rakus dalam waktu singkat arak dalam poci tadi sudah disikatnya hingga tak terasa. Dalam hati Siaweling merasa tidak senang dengan tingkah laku orang itu namun dia paksakan diri untuk bersabar. Selesai menghabiskan isi poci arak tadi, lelaki tersebut mendorong balik poci kosong itu ke hadapan Siaweling. Pemuda kita menghembuskan napas panjang. Ia tetap membungkam dalam seribu bahasa. Terdengar lelaki yang duduk semeja dengan Tukiu tiba dua berseru dengan suara lantang, sebentar lagi kalau terjadi suatu peristiwa di luar dugaan, harap Cui sekalian tetap duduk tak berkutik di mejanya masing dua. Daripada nantinya mengalami nasib malang atau terluka parah di ujung senjata. Siaweling terperanjat, pikirnya, dalam ruangan ini kecuali aku serta kedua orang saudaraku hanya ada Cheng Leop Cheng serta dua orang kakek tua bongkok, apakah mereka sudah tahu akan asal-usul dari kami berempat? Belum habis dia berpikir tiba dua pintu kedai dibuka orang, dan muncullah seorang kakek tua berjubah panjang. Kakek itu memperhatikan sekejap sekeliling ruangan berjalan ke hadapan Seng Pahit katanya, bolehkah Chai Hei minta sedikit tempat duduk? Di sekitar meja Seng Pahit telah ditempati seorang lelaki bersenjata golok tunggal, kiri ditambah pula dengan kakek berjubah hijau itu maka jumlahnya berubah jadi tiga orang. Sia Poa Mas Seng Pahit sudah lama berkelana di dalam dunia persilatan, membicarakan soal ilmu silatnya boleh dibilang jagoan nomor wahid. Dalam dunia kangau, kecerdikan yang dimiliki pun melebih orang lain kendati. Ia merasa curiga atas kehadiran kedua orang itu namun ia tetap bersabar diri, hanya saja secara diam dua diperhatikan sekejap peraut wajah kedua orang itu. Tampak kakek berjubah hijau itu mempunyai sepasang kening yang menonjol tinggi keluar, jelas dia adalah seorang jagoan kuakang yang lihai, sedangkan lelaki bersenjata golok tadi meskipun jauh lebih kekar dan kuat tapi kalau dibandingkan dengan kakek berbaju hijau itu jelas masih terpaut jauh. Entah siapakah orang dua itu pikir Seng Pahit dengan perasaan tercengang. Tapi kalau ditinjau keadaan mereka, rupanya bukan sengaja ada maksud memusuhi kami. Di antara keempat orang rombongan Syauling, Ceng Yap Chin lah yang mula dua tidak kuat menahan diri. Menyaksikan orang itu duduk senaknya di situ tanpa permisi hatinya merasa amat mendongkol bercampur gusar, beberapa kali dia hendak mengumbar napsu tetapi ketika dilihatnya Syauling sekalian tidak menunjukkan suatu gerakan apapun, terpaksa dia pun bersabar diri. Lewat beberapa saat kemudian lelaki bersenjata Giamong Pit itu tak sanggup mempertahankan diri, dia bangkit mendekati kakek berjubah hijau itu lalu menjura dengan penuh hormat. Ajarnya, Cungcu, aku lihat mereka tak akan datang. Tidak mungkin sahut kakek berjubah hijau itu seraya menggeleng. Setelah mereka menjanjikan suatu pertemuan di tempat ini, tak mungkin orang dua itu ingkar janji, kita tunggu saja beberapa saat lagi. Oh oh oh, kiranya mereka ada janji dengan orang pikir Syauling di dalam hati. Cuma entah apa sebabnya mereka memilih tempat ini. Seng Pat sendiri dalam hati pun secara lapat dua merasa rada kenal dengan kakek di hadapannya, cuma untuk sesaat dia merasa lupa siapakah orang itu. Karena ingin tahu tanpa sadar dia memperhatikan beberapa saat rot wajah kakek berjubah hijau itu. Hei, apanya yang bagus dipandang tegur lelaki di sisinya sambil tertawa dingin. Seng Pat terperanjat, buru dua ia melengos ke samping. Tiba dua lelaki bersenjata Giamong Pit itu menaruh curiga, dipandangnya Seng Pat dengan dingin lalu tegurnya, siapa saudara? Hamba cuma seorang kusir kereta. Tiba dua si lelaki itu melancarkan sebuah serangan mencengkeram pergelangan Seng Pat. Siapak Mas mengerti asal ia menghindar ke samping maka kedudukannya segera akan terbongkar, maka ia tetap tenang saja membiarkan pergelangannya dicengkeram orang. Jangan banyak bikin onar seru kakek berjubah hijau seraya ulapkan tangannya. Lelaki bersenjata Giamong Pit itu rupanya menaruh rasa sangat hormat dan segera lepas tangan. Beruk tiba dua pintu kedai didorong orang, seorang lelaki muda berusia 25-6 tahunan dengan memakai pakaian ringkas berwarna biru masuk ke dalam ruangan. Begitu melihat siapa yang datang Siaw Ling terperanjat segera pikirnya, akaha ternyata Jenbo Ahang pun sudah tiba di kota Oho Hachiu. Aku harus lebih waspada. Ternyata orang yang baru saja munculkan diri itu bukan lain adalah Teng Hiong Chow murid tertua dari Jenbo Ahang. Begitu tiba dalam ruangan Teng Hiong Chow kerlingkan biji matanya menyapu sekejap sekeliling tempat itu, lalu menegur, apakah kau adalah Kho Elo Ahachiu? Perlahan dua kakek berjubah hijau itu bangkit berdiri. Sedikit pun tidak salah, Chai Hei adalah Cun Bun Chiang dari kota Lokyang. Sudah lama ku dengar akan namamu sungguh beruntung kita bisa berjumpa muka pada hari ini. Terima kasih, terima kasih, lalu bagaimana pula sebutan Heng Tai? Chai Hei Shitan bernama Tan Hiong Chow di sini ada selembar undangan harap Kho Loo Chiang Pue suka memeriksanya. Cun Bun Chiang menerima surat undangan itu, setelah dilihatnya sekejap ia berkata, bagaimana pula keadaannya dengan Jeng Chung Chu? Bagus, tolong sampaikan kepada suhumu dan katakanlah kalau Loola akan mengetahui janji pada saatnya. Lalu bagaimana pula dengan Ceng, Yoe, Kho tiga orang Loo Chiang Pue apakah mereka pun akan memenuhi janji? Tan Heng tak usah khawatir. Bagus, kalau begitu Boam Pue akan segera mohon diri. Silahkan, maaf kalau Loola tidak akan menghantar. Tidak lama setelah Tan Hiong Chow berlalu. Cun Bun Chiang pun bangkit berdiri dan berjalan keluar dari ruangan dengan langkah lebar. Lelaki bersenjata golok itu pun segera bangkit berdiri dan berlalu dari sana. Arak dalam poci serta cawan Siaw Ling telah dihabiskan lelaki tadi, menanti beberapa orang itu berlalu ia baru panggil pelayan untuk mengganti poci serta cawannya. Ketika pelayan itu mengambil cawan arak tiba-dua ia berseru, oh 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 ada uangnya. Siaw Ling menoleh, sedikit pun tidak salah di sisi cawan telah tertera sekeping uang perak, dia tahu bahwa uang itu tentunya lelaki tadi yang meninggalkannya di sana. Diam dua pikirnya, walaupun orang itu kelihatan goblok, rupanya dia bukan termasuk manusia yang suka minum tanpa membayar. Tampak Seng Pet mendongak dan bergumam seorang diri, Kho, Chin, Yoe, Kho. Mereka pastilah bulim Su Taihian atau empat pujangga besar dari dunia persilatan. Siaw Ling bangkit berdiri menghampiri sisi saudara angkatnya, lalu bertanya, Saudara Seng, apakah aku kenal dengan kakek berbaju hijau tadi? Sudah lama ku dengar akan nama besar dari Kho Bun Chiang yang berasal dari kota Lok Yang, di antara Kho, Chin, Yoe, Kho, Kho Bun Chiang lah yang bertindak sebagai pemimpin. Sungguh taknya Najin Bok Hang telah mencari gara dua dengan empat pujangga besar yang tak pernah mencampuri dunia persilatan ini. Bagaimana dengan ilmu silat mereka? Menurut kabar yang tersiar katanya ilmu silat yang dimiliki empat pujangga dunia persilatan sangat lihai, hanya saja disebabkan kehidupan mereka teramat sederhana dan tidak suka mengadakan hubungan dengan orang dua bulim, tak mau bergelimpangan di antara pembunuhan dan tidak kemaruk nama dan pangkat jarang sekali ada orang yang mengetahui keadaan mereka sedalam duanya. Mereka mengasingkan diri dari keramaian bulim hal tersebut sebenarnya merupakan kebebasan mereka pribadi, tetapi kalau keempat orang itu memiliki ilmu silat lihai lagi pula mengetahui kalau dunia Kang Ngong sedang dijelajahi iblis berambisi besar namun mereka tak mau juga tampil ke depan, perbuatan itu tidak bisa terhitung sebagai suatu tindakan seorang Nghyong. Ucapan to aku tepat sekali. Rupanya Jenbok Hang telah muncul pula di kota Oho Hachiu ujar Siauling sambil bangkit berdiri. Jejak kita sudah ketahuan, rasanya tiada berpaedah kalau kita lebih lama berdiam di sini, ayuh kita pergi selesai membereskan rekening di Alantes berlalu. Waktu itu Siauling mengenakan sebuah topeng kulit manusia yang berwarna hijau kekuning duaan, pada pipi kanan terdapat sebuah bulu hitam yang panjang. Sepintas lalu wajahnya nampak jelek sekali. Sengpet berjalan berdampingan dengan Siauling, sedangkan Tukiyu bersama Cheng Yap Chin menggunakan kesempatan itu mereka meninjau keadaan situasi di kota Oho Hachiu dan diingat duanya di dalam hati. Menanti Senja telah menjelang tiba, mereka berempat baru masuk ke dalam sebuah kedai penjual tau. Dua orang anggota Butong Pei telah menanti di situ. Siauling sekalian segera melepaskan topeng dan mengganti saruan mereka. Kali ini Cheng Yap Chin memakai jubah warna hijau dan berdandan sebagai seorang kongcunya yang berlenteh. Setelah wajahnya sedikit dimakai up maka wajah aslinya segera tertutup. Sengpet memakai jubah panjang topi bundar, kemudian memakai pula mantel warna hitam. Wajahnya ditutupi topeng, dia berdandan jadi seorang pengusaha gedung hartawan. Tukiu pun mengenakan topeng kulit berjanggut cabang tiga, menggantungkan golok di pinggang dan menyaru sebagai seorang pengawal. Siauling berdandan jadi seorang kacung kecil pengiring Cheng Lap Chin, dia pakai baju hijau, topi kecil dan mengenakan topeng berwajah kekanak duaan. Selesai keempat orang itu menyaru, seorang anggota Butong Pei segera menjura dan berkata, Chiang Bun Jien kami serta Sun Lo O Chiang Pue telah berjanji peduli kejadian apapun yang telah berlangsung pada kentongan kelima. Semua orang harus sudah berkumpul di sini. Baik Siauling mengangguk. Kalian baik dualah melindungi tempat ini. Anggota Butong Pei yang lain mendekati Cheng Lap Chin dan berbisik dengan suara lirih, Su Siok, kedudukanmu sekarang adalah putra kedua dari Jan Tai Jien pembesar tinggi daerah Kang Lam yang bernama Jan Kiet Chang. Baik, akan kuingat selalu sahut Cheng Lap Chin sambil tersenyum, ia menoleh ke arah Siauling dan menambahkan, Siau Tai Hiap bagaimana kalau untuk sementara waktu Siau terpanggilkan dengan nama Jan Leng? Suatu nama yang sangat bagus. Begitulah meminjam kegelapan malam yang mencekam seluruh jagad, keempat orang itu keluar dari lorong terpencil dan menuju ke jalan besar, di mana sebuah kereta berkerudung hitam telah disiapkan. Seorang anggota Butong Pei yang menyaru sebagai kusir loncat turun dari kereta menyongsong kedatangan mereka. Ujarnya, Sun Lo Ociampue sedang menanti di dalam kereta. Keempat orang itu segera naik ke dalam kereta tampaklah Sun Putsia telah memulihkan wajahnya dengan raut wajah asli. Pakaian yang dikenakan pun pakaian butut seorang pengemis. Lo Ociampue, apakah kau berhasil menemukan anggota perkumpulanmu? Tanya siauling seraya menjura. Sun Putsia tersenyum. Aku si pengemis tua tidak terbiasa untuk menyaru jadi ini jadi itu, aku rasa lebih baik kugunakan wajahku yang asli saja. Ia merandek sejenak, kemudian terusnya, aku si pengemis tua telah berhasil menemukan beberapa orang pengemis cilik yang siap mendengarkan perintahku, cuma semua gerakan telah diatus oleh Bu Ye To Tiang. Aku si pengemis tua hanya ada sepatah kata hendak ku sampaikan kepada kalian, setelah masuk ke dalam gedung jam kam suyit janganlah kalian berlaku sungkan dua lagi. Menurut laporan dari anggota Kei Pang, Jen Bok Hang telah tiba di kota Oohaciu bahkan jago lihai yang mengiringi dirinya sangat banyak, seandainya sampai terjadi pertempuran kalian harus turun tangan keji, telengas dan tidak kenal ampun. Mungkin kami bisa berjumpa dengan Jen Bok Hang pada malam nanti. Seandainya dia tahu kalau Kasiau Ling akan pergi ke situ, kendati dia sedang menghadapi masalah yang bagaimana besar pun pasti akan disinkirkan untuk sementara waktu. Ia merandek sejenak, kemudian ujarnya lagi, katanya ilmu silat yang dimiliki perempuan dua dalam gedung Sam Kang Suyit sangat lihai semua, kalian harus berhati dua, jangan sampai kamu terbokong oleh serangan mereka karena terbuai oleh rayuan maut mereka. Lo Chi Ampue tak usah khawatir. Aku si pengemis tua beserta anggota Kei Pang akan menyambut kalian di luar, sinar matanya beralih ke atas wajah Cheng Leap Chin dan menambahkan. Suhengmu betul dua lihai dan berakal cerdik, buka saja sempurna rencananya tindak tanduknya pun amat cekatan, dia betul dua manusia yang berbakat. Sedang hati Cheng Leap Chin mendengar suhengnya dipuji orang, buru dua serunya, Lo Chi Ampue terlalu memuji. Dengan dandanan aku si pengemis tua rasanya tidak pantas untuk ikut masuk ke dalam sarang pelacuran, kita berpisah sampai di sini dahulu sepasang pundak bergerak dan ia sudah loncat keluar dari dalam kereta. Sementara itu kereta sudah berlari kencang, putaran roda bergetar di tengah jalan yang ramai. Siauling segera berbisik kepada Cheng Leap Chin, Kalau keadaan tidak terlalu mendesak lebih baik jangan turun tangan, agar supaya otak yang diutus Jenbok Hang untuk mengatur semua rencana kerjanya di kota Oho Hachiu tidak sampai keburu melarikan diri dari sini. Dalam pembicaraan itu mendadak kereta yang mereka tumpangi berhenti berlari, kiranya mereka sudah mendekati gedung Semkeng. Tunggung suyit Tukiu menyikap Horden mengintip keluar, tampaklah manusia yang berlalu lalang di situ amat penuh dan saling berdesak duaan. Lampu lentera bergantungan di kedua belah sisi jalan, saking penuhnya lautan manusia yang ada di sana hingga kereta mereka tak dapat bergerak lebih jauh. Tukiu segera loncat turun dari atas kereta, bentaknya dengan suara gusar, Hei, ayo pinggir, pinggir, cepat menyikir dari sini. Tangannya direntangkan ke samping, tujuh-delapan orang di sekelilingnya segera terdorong hingga mundur terhuyung dua ke belakang. Meskipun dandanannya sederhana dan cuma memakai baju hijau topi hijau, tapi goloknya yang tersoran di pinggang serta gerak-geriknya yang kasar dan buas membuat siapapun mengira kalau dia adalah tukang pukul bayaran. Orang dua yang kena didorong Tukiu sebenarnya merasa sangat tidak puas, tetapi setelah menyaksikan dandanannya serta melihat pula kemegahan kereta kuda di belakangnya, siapapun tidak berani buka suara, terpaksa mereka bersabar diri dan menyingkir ke samping. Seng Prat segera menyingkap Horden melangkah keluar lebih dulu. Disusul Siauling serta Cheng Yap Chin pun turun meninggalkan kereta. Dengan Tukiu sebagai pembuka jalan, mereka langsung masuk ke dalam gedung Sengkeng Suit dengan langkah lebar. Gedung Sengkeng Suit merupakan rumah pelacuran yang termegah dan paling tersohor di kota Oho Hachiu, bukan saja nona dua pelacur di situ pandai melayani para tetamu raut wajah merekap pun rata dua cantik jelita, karena itu dalam merimba pelacuran gedung Sengkeng Suit lah yang paling banyak pengunjungnya. Tingkat laku Cheng Yap Chin Perlente dan Agung, begitu melangkah masuk ke dalam gedung Sengkeng Suit, segera tampil dua orang pelayan menyambut kedatangannya. Tukiu cepat dua menghadang di depan pelayan tadi, serunya ketus, hei, cepat menyingkir, jangan sampai mengejutkan Jekong Chu. Kedua orang pelayan itu mengiakan dan segera berhenti. Seng Pat yang berdandan sebagai pengurus rumah tangga segera tampil ke depan, dengan logat bangsawan dia berseru, sudah lama Jekong Chu kami mendengar akan nama harum gedung Sengkeng Suit, ini hari sengaja beliau datang kemari untuk melakukan peninjauan, bila ada ruang tamu yang terbaik cepat bawa Jekong Chu kami merasa gembira dengan pelayanan kalian, pasti ada uang persenan buat kalian. Seng Pat pandai menggunakan logat pelbagai daerah maupun tingkatan, ucapan yang dia utarakan benar dua kedengaran seperti sesungguhnya. Diam dua siauling perhatikan sekejap dandanan kedua orang pelayan itu, dia lihat meskipun pakaiannya sederhana tapi raut wajahnya menunjukkan kesombongan dan sifat tak mau tunduk kepada siapapun, ketika mendengar perkataan Seng Pat barusan mereka cuma berdiri tertegun tanpa sanggup mengucapkan sepatah katapun. Jelas dalam gedung Sengkeng Suit telah diadakan penjagaan yang ketat kedua orang pelayan tadi jelas merupakan penyaruan dari jago bulim yang berkepandaian tinggi. Kembali Tukiu mendengus dan berseru, Hei, Suya kami sedang berbicara dengan kalian, apakah kamu berdua tidak dengar? Kedua orang pelayan itu saling berpandangan sekejap, akhirnya orang yang ada di sebelah kiri menjawab, Bila hamba kurang hormat, harap koanya jangan marah, ia tuding pintu kamar di sebelah utara yang tertutup kain horden lalu katanya lagi, di sebelah sana masih ada sebuah kamar kosong, silahkan cuy kan ya duduk dalam kamar itu, hamba segera akan menyiapkan nona untuk melayani cuy sekalian. Hei, mana bisa, mana bisa seru Seng Pat sambil geleng kepala. Kalian anggap Kong Cu kami adalah manusia apa mana boleh ya bersenang dua di tempat semacam itu. Tempat apakah di belakang gunung duaan itu seru Tukiu sambil mendungak. Sana adalah halaman belakang, tapi malam ini sudah penuh. Kedua orang pelayan itu merupakan jago-jago yang tidak terbiasa dengan pekerjaan seperti itu mereka tahu apa yang harus dikerjakan dan hanya berdiri termangu dua di situ. Ceng Lep Ceng segera tertawa. HMM, HMMM, rupanya gedung ini sudah tidak pingin dibuka lagi. Jai Kong Cu, kau adalah putra bangsawan, tak usahlah marah dua dengan manusia rendah macam mereka besok pagi. Biarlah hamba yang menulis surat pengaduan dan dikirm ke gedung pemerintahan kota OOHCiu. HMM, kita saksikan saja pertunjukan bagus ini, pandai sekali dia bersandiwara, meskipun kedua orang pelayan gadungan itu adalah jago bulim yang banyak pengaruh namun akhirnya terselimut juga. Mereka mengira benar dua telah bertemu dengan orang dari kalangan pemerintahan dengan kepala tertunduk buru dua kedua orang itu mengundurkan diri. Bagus sekali pikir Ceng Lep Ceng di dalam hati. Selama baru kali ini aku memasuki sarang pelacur. Kulihat kedua orang keparat itu pun baru kali ini menyaru jadi pelayan, sedikit pun tidak pantas penyaruannya. Sementara berpikir demikian ia sudah bergerak mengintil di belakang Tukiu. Dari pembicaraan Seng Pahit kemarin malam sepintas lalu Tukiu sudah dapat membayangkan keadaan di halaman tersebut, maka dengan langkah lebar dia langsung menuju ke pintu bulat di belakang Gunung Duaan, sambil menggendor pintu bentaknya, Hei, lekas buka pintu. Ternyata pintu bulat itu terkunci rapat dua. Kreeg pintu terbuka dan muncul seorang lelaki setengah baya berbaju hijau menghadang di depan pintu, tegurnya dengan suara dingin, kau hendak mencari siapa? Kurang ajar, sudah tentu mau cari lontek. Orang berbaju hijau itu memperhatikan sekejap diri Tukiu lalu menyahut, kamar di halaman belakang sudah penuh, lebih baik besok kau kembali lagi sambil bicara ia mau tutup pintu lagi. Sekali tendang Tukiu merentangkan kembali pintu tadi, serunya, kurang ajar, cepat kau usir tamu dua yang ada di dalam, Jie Kong Cukami sengaja datang kemari untuk cari kesenangan, kau berani mengganggu kegembiraannya? Orang berbaju hijau itu mau mengumbar hawa amarahnya, tapi pada saat itulah Cheng Yap Chin serta Siaw Ling telah menyusul datang. Melihat kedua orang itu hampir saja terjadi bentrokan, buru dua Cheng Yap Chin berseru, orang ini sangat cepat membuka pintu buat kita, beri hadiah selembar daun emas untuknya. Cheng Pat mengiakan dari sakunya dia ambil keluar selembar daun emas dan segera disodorkan ke tangan orang itu. Ayo cepat ucapkan terima kasih atas persen dari Jie Kong Cuk. Orang berbaju hijau itu melirik sekejap daun emas di tangannya sementara dalam hati ia berpikir, kecuali keluarga raja atau keluarga bangsawan, tidak nanti akan memberi hadiah sebesar ini. Cheng Yap Chin kembali tersenyum dan berkata, simpan saja benda itu sebagai hadiah atas cepatnya kau bukakan pintu buat aku tanpa menunggu lagi melangkah masuk ke dalam. Orang berbaju hijau itu ada maksud menghalangi, tetapi menyaksikan dandanan orang yang perlente dan agung, sedikit pun tidak mirip orang bulim yang sedang menyaru, niat tadi akhirnya dibatalkan. Dengan Tukiu sebagai pembawa jalan kembali mereka berjalan empat lima langkah jauhnya dan tiba di sebuah tikungan, seorang lelaki setengah bayar munculkan diri menghalangi perjalanan mereka. Koanya apakah kau sudah pesan kamar? Kami inginkan sebuah kamar yang paling bagus dan paling besar. Orang itu termenung sejenak, lalu katanya, hamba akan membawa jalan buat cui sekalian. Meminjam kesempatan itu siyauling perhatikan sekejap sekeliling tempat itu, sedikit pun tidak salah suasana terasa terang benderang bagaikan di siang hari saja. Pemandangan di halaman belakang jauh berbeda dengan halaman depan, kalau pada halaman depan kamar yang tersedia terang benderang oleh cahaya lampu dan dihiasi dengan sebuah lampu lentera, suara nyanyian serta gelap tertawa menggema keluar dari balik tirai yang tertutup. Sebaliknya kamar dua halaman belakang mempunyai corak yang berbeda, lampu menerangi seluruh halaman sebaliknya serambi kamar tidak tampak sebuah lentera pun setiap kamar ditutup dengan tirai yang tebal tidak nampak cahaya lampu yang menyorot keluar suara gelap tertawa pun hanya menggema keluar secara lapat dua. Jelas kamar di halaman belakang telah dibangun dengan suatu perencanaan yang amat sempurna. Lelaki setengah bayak itu membawa siyauling sekalian melewati serambi kecil tadi hingga sampai pada ujungnya, di sana dia buka sebuah kamar sambil berkata, Silahkan Cui sekalian duduk di dalam kamar, hanya segera akan menyiapkan para nona untuk melayani Cui semua. Keparat ini membawa kami datang ke tempat ini, mungkin dia tidak bermaksud baik, pikir Tukiu. Aku harus perhatikan gerak-geriknya. Berpikir demikian dia lantas menegur, apakah di dalam kamar ada orangnya. Kalau ada orangnya, hamba tak akan membawa Cui sekalian datang kemari. Bagus, kau masuklah dan pasang lampu. Lelaki itu mengiakan dan segera masuk ke dalam kamar. Tukiu berdiri di depan pintu sambil diam dua mempersiapkan diri, ia tidak ingin menempuh bahaya masuk lebih dahulu ke dalam kamar itu. Tampak cahaya api berkelebat, ruangan itu segera terang-benderang bermandikan cahaya. Setelah lampu dipasang, Tukiu baru melangkah masuk ke dalam. Ruangan itu merupakan sebuah ruang tamu yang luasnya mencapai dua tombak persegi, empat penjuru dilapisi permadani berwarna merah tua, baik meja, kursi serta benda dua yang ada di situ. Kebanyakan merupakan benda yang mewah dan indah. Hamba segera akan mengundang beberapa orang nona buat Cui ke Ania kata lelaki itu kemudian. Tak usah tergesa dua, Kongcu kami adalah keturunan bangsawan. Cai Hai sebagai petugas keamanan bagaimanapun juga harus bertindak hati dua dengan cepat. Dia mengitari dahulu seluruh ruangan itu, kemudian baru berkata lagi, sekarang kau boleh pergi cepat suruh mereka siapkan arak yang paling bagus serta nona yang paling bagus untuk melayani Kongcu kami minum arak. Kalau Kongcunya kami ada minat mungkin saja bakal menginap di sini, kalau sampai begitu kalian pasti akan mendapat rejeki. Ya ya sekalian bukankah berempat kenapa cuma minta dua orang nona? Bagus batin Tukiu. Kau hendak suruh mereka satu lawan satu, tidak gampang. Di luar serunya ketus, Kongcu kami berada di sini, kau dilarang bicara tidak karuhan. Lelaki setengah bayak itu tidak bicara lagi dia segera putar badan dan berlalu. Cheng Lep Chin dengan membawa Xiao Ling segera masuk ke dalam ruangan, sedangkan Seng Pe tetap tinggal di luar. Bisik Xiao Ling setelah berada di dalam ruangan, dari pintu depan hingga ruang tamu ini semuanya terdapat dua buah pintu yang besar dan tebal, bangunan semacam ini sama sekali tidak mirip dengan sebuah sarang pelacuran. Xiao Te telah periksa sekeliling ruangan ini paling sedikit dibalik dirai ada musuh yang bersembunyi. Mengingat loteng Wong Hoa Eloo di perkampungan Pek Hoa San Chung pun telah dipasang alat jebakan yang berlapis dua. Seandainya gedung Sam Kang Su Yit ini benar dua merupakan markas dari Jenbok Hang, aku rasa dalam ruangan ini pun telah diperlengkapi dengan alat jebakan, kalian harus lebih berhati dua. Tiba dua terdengar suara dehem Seng Pe berkumandang datang dari luar ruangan. Oh oh, nona yang amat cantik. Meskipun ucapannya itu rendah namun dipancarkan dengan disertai Hawa Kuo Kang. Cheng Leop Shin yang ada di dalam ruangan tersebut telah dapat mendengarnya dengan sangat jelas, buru dua dia ambil tempat duduk sedang siauling berdiri di sisinya dan Tukiu berdiri serius dibalik tirai. Terdengar suara langkah kaki berkumandang datang, tirai disingkap dan masuklah empat orang gadis berwajah cantik. Gadis pertama memakai baju berwarna putih, di atas sanggulnya yang tinggi tertancap sebuah bunga merah, dandanannya sederhana dan pupurnya sangat tipis. Gadis kedua memakai baju warna hijau pada pakaian bagian dadanya bersulamkan bunga teratai, dandanannya pun amat sederhana. Sebaliknya gadis ketiga dan keempat berdandan sangat tebal dan menyolek, mereka memakai baju berwarna merah. Seorang kacung berusia 20 tahunan dan berwajah bersih ikut masuk ke dalam, setelah menjurah katanya, keempat orang ini adalah empat medali emas dari gedung Semkeng Suyit kami. Hadiahkan selembar daun emas buat mereka seru Ceng Lepcin sambil menuding dua gadis berdandan sederhana yang ada di depan. Sementara itu Seng Peh telah berdiri di belakang kacung cilik tadi, dari sakunya dia segera ambil keluar semebar daun emas dan diberikan kepada kacung tadi, katanya, terimalah persenan dari Kong Cuya kami, tinggalkan dua orang nona yang ada di depan. Kacung itu tertegun, setelah menerima daun emas tersebut segera bisiknya kepada dua orang gadis berbaju merah itu, mari kita pergi. Dua orang nona berbaju merah itu memandang sekejap ke arah Ceng Lepcin dan lalu mencibirkan bibirnya yang kecil setelah itu baru berlalu mengintil di belakang kacung tadi. Sepeninggal mereka, Ceng Lepcin baru menengok sekejap ke arah kedua orang nona itu dan berkata, Nona, silahkan duduk. Siaweling yang berdiri di belakang Ceng Lepcin dan dua memperhatikan gerak-gerak kedua orang gadis itu, tampak mereka mengucapkan terima kasih dan segera ambil tempat duduknya masing dua. Sejak kecil Ceng Lepcin dibesarkan di gunung Butongsan, belum pernah ia duduk berdampingan dengan kam gadis. Kini setelah berhadapan dengan dua orang gadis cantik, meskipun hanya berlagak sandiwara saja agar orang lain jangan menaruh curiga, namun untuk sesaat dia tak tahu apa yang harus diucapkan. Lewat beberapa saat kemudian ia baru teringat akan suatu pertanyaan, maka ujarnya, siapakah nama nona berdua? Nona berbaju putih tersenyum. Aku yang rendah bernama Pek Buwe sedang dia adalah Liokhao Moai II. Sudahlah makah nona berdua berdiam di gedung Semkeng Suyit ini. Nasib kami yang rendah sangat jelek tetapi baru tiga bulan kami terjerumus ke dalam pekerjaan ini. Mendengar jawaban mereka lancar dan luas, diam dua Ceng Yap Ceng lantas berpikir, perempuan ini pandai sekali mengucapkan kata dua semacam itu, mungkin mereka bukan orang baik dua. Sementara dia masih berpikir, sayur dan arak telah dihidangkan. Kacung penghantar sayur itu melirik sekejap ke arah Tukiu serta Seng Pet lalu bertanya lirih, apakah Yaya berdua juga mau mencari nona untuk bersenang dua? Wah, sudah tua, tak berguna lagi, sedang Tukiu menjawab ketus, berada di depa Kong Cuya kau berani bicara tidak karuan, rupanya sudah bosan hidup. Kacung kecil itu menjulurkan lidahnya dan buru dua mengundurkan diri. Pek Buwe segera mengambil poci arak dan memenuhi cawan Ceng Yap Chin dengan arak tanyanya halus, tolong tanya, Kong Cuya siapa? Cai He Si Jan. Sungguh beruntung aku yang rendah dapat bertemu Jan Kong Cu, ku hormati dirimu dengan secawan arak kata Pek Buwe sambil memenuhi cawan sendiri dan diteguknya hingga habis. Ceng Yap Chin tempelkan arak di bibirnya lalu dicium sebentar, setelah itu katanya, terima kasih atas penghormatan dari nona sayang Cai He tidak terbiasa minum arak. Kalian Kong Cu memang tidak bisa minum arak, silahkan mencicipi sedikit sayur kata Liu Kao kemudian sambil mengambil sumpit di depan Ceng Yap Chin dan menjepit sepotong daging ayam, Terusnya, kami kakak beradik berdua merasa amat berterima kasih sekali atas perhatian yang telah Kong Cu limpahkan kepada kami. Kalau memang Kong Cu tidak biasa minum arak aku yang rendah sekalian tentu saja tak akan memaksa, bagaimana kalau kami persilahkan Kong Cu mencicipi sedikit sayur. Daging ayam di tangannya segera diangsurkan ke sisi bibir Ceng Yap Chin. Jago muda dari Partai Butong ini jadi serba salah, dia merasa sanksi untuk menerima suapan tersebut namun dia pun merasa seandainya tidak diterima suapan tadi hal tersebut sedikit banyak sudah melanggar adat kesopanan. Sementara dia masih sanksi tiba dua sebuah tangan meluncur datang, dengan kedua jari tengah dan telunjuknya orang itu jepit sumpit di tangan Liu Kao lalu tegulnya, kau anggap Kong Cu kami adalah manusia apa kenapa nona bersikap begitu tak tahu diri. Ceng Yap Chin berpaling dilihatnya orang yang barusan turun tangan bukan lain adalah Xiao Ling. Dia lantas tersenyum dan membiarkan si anak muda itu bertindak lebih jauh. Diam dua Xiao Ling salurkan Hawa Kuekangnya dengan melewati sepasang sumpit menyerang tubuh Liu Kao. Dan tingkah laku Pek, Buwe serta Liu Kao yang tidak mirip dengan perempuan pelacur pada umumnya, sejak semula Xiao Ling sudah menaruh curiga. Dia ada maksud menggunakan kesempatan itu hendak menjajal apakah kedua gadis tersebut memiliki ilmu silat atau tidak. Dia.